Selamat malam teman-teman sekalian, para pesawat yang mungkin secara langsung menonton tayangan kita ini. Hari ini tanggal 6 Mei 2020, kami tim Satgas COVID-19 Provinsi Papua akan menyampaikan tentang perkembangan menyangkut pengendalian pencegahan dan penanganan COVID-19 di Provinsi Papua berdasarkan data-data yang kami kumpulkan, tepat pukul 17.00 waktu Indonesia bagian timur. Hari ini kita mendapat penambahan 1 kasus Dengan demikian total kasus positif di Provinsi Papua menjadi 248 kasus Dengan rincian dirawat sebanyak 178 atau 72 persen Sembuk sebanyak 63 atau 25 persen Dan meninggal sebanyak 7 atau 3 persen Adapun ODP kita hari ini menjadi 2.469 Sementara PDP kita 390 dan kita telah melaksanakan pemeriksaan PCR sebanyak 1.345 sampel Selanjutnya akan kami sampaikan kabupaten-kabupaten yang terdampak akibat penyebaran virus corona ini Kabupaten pertama yaitu Mimika Jumlah kasus 92 Dirawat 76 Sembuh 13 dan meninggal 3 Kedua Kota Jayapura Total 53 Dirawat 29 Sembuh 21 dan meninggal 3 Kabupaten Jayapura Kabupaten Jayapura Jumlah kasus 38 Dirawat 27 Sembuh 10 Meninggal 1 Namiri Kasus 16 Dirawat 16 Merauke Jumlah kasus 13 Dirawat 3 Dan sembuh sebanyak 10 Biar Jumlah kasus 11 Dirawat 11 Kerom Jumlah kasus 9 Dirawat 9 Sembuh 2 Sarmik Jumlah kasus 4 Dirawat 1 Sembuh 3 Jaya Wijaya Jumlah kasus 3 Dirawat 1 Sembuh 2 Bufendigul Jumlah kasus 3 Dirawat 2 Sembuh 1 Mameramo Tengah Jumlah kasus 2 Dirawat 1 Sembuh 1 Dan terakhir Supiori Jumlah kasus 2 Jumlah kasus 2 Dirawat 2 Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa Hari ini Ada pengurangan PDP Sebanyak 16 orang Yaitu berasal dari Kota Jayapura Yang dipantau di Rumah Sakit Dian Harapan Sebanyak 15 orang Dan Bobendigul 1 orang Namun Ada penambahan PDP Kami ulangi lagi Ada penambahan PDP Sebanyak 45 Penambahan PDP Sebanyak 45 orang ini Berasal dari Pertama Kota Jayapura 2 orang Yang Hukimo 1 orang Mimika 9 orang Kabupaten Jayapura 33 orang Dan terakhir Merauke 1 orang Selanjutnya ODP Ada berkurang Sebanyak 47 orang Yaitu di kota Jayapura Sebanyak 2 orang Bovendigul Sebanyak 9 orang Pangiyai 13 orang Kabupaten Jayapura 23 orang Akan tetapi Akan tetapi Dari hasil Pelacakan tim Di lapangan Terdapat 161 orang Yang dikategorikan ODP Jadi bertambah ODP kita di Provinsi Papua bertambah 161 orang Dengan rincian Di kota Jayapura ada 28 Tonikara 38 orang Tungunikara Pegunungan Bintang 48 orang Yalu Kimo 11 orang Mapi 6 orang Mimika 21 orang Dan Merauke 9 orang Kami Kami memberikan Perhatian Khusus Kepada Penambahan Baik itu ODP Dan PDP Untuk ODP Harapan besar Kami Tim Satgas COVID Provinsi Papua Kepada Petugas-petugas Kesehatan Kepada Pemerintah Daerah Khususnya Di Kabupaten Tolikara Pegunungan Bintang Yahukimo Dan Mimika Ada Tambahan Cukup banyak Menyangkut ODP Harapan besar Kami Dari Provinsi Papua Kabupaten-kabupaten Yang bertambah ODP nya Untuk Segera Melakukan Repites Saya mengulangi lagi Untuk Segera Melakukan Repites Kepada Mereka Yang ODP Jika Hasil Pemeriksaan Repites Positif Kami Berharap Untuk Segera Melaksanakan Protokol Kesehatan Apakah itu Dilakukan Isolasi Secara Mandiri Dengan Pemantauan Atau Langsung Di Isolasi Pada Tempat-tempat Yang sudah Ditetapkan oleh Pemerintah Selanjutnya Jika hasilnya Positif Dalam Repites Untuk Segera Menghubungi kami Di Provinsi Papua Agar kami Segera Menjemput Sample-sampelnya Untuk Dilakukan Pemeriksaan Isihan Hal yang Sama Berlaku Bagi Kabupaten Kabupaten Yang bertambah PDP-nya Yaukimo Mimika Kabupaten Jayapura Dan Merauke Untuk Dalam waktu Sesingkat-singkatnya Melakukan Pemeriksaan Repites Dan Jika Positif Untuk Segera Melaporkan kepada kami Agar kami Segera dalam waktu Yang singkat pula Mengambil Sample Untuk dilakukan Pemeriksaan Hasil Positif Hari ini Yang berjumlah Satu Ditemukan Di Kabupaten Mimika Jadi Sebelumnya 247 Maka Hari ini Menjadi 200 248 Tetap Memperhatikan Protokol Protokol Kesehatan Yang selama ini Sudah kami Sampaikan Meminta Perhatian Sungguh Dari seluruh Pemerintah Kota Dan Kabupaten Untuk Tetap Melaksanakan Sosial Distensi Fisikal Distensi Kepada seluruh Masyarakat Papua Yang terpaksa Harus melakukan Aktivitas Di luar rumah Untuk Tetap Menggunakan Masker Meminta Kepada Seluruh Pertekuan Suaraan Gedung-gedung Perkantoran Yang Melakukan Aktivitas Di antara Jam 6 Sampai 14 Untuk Menyiapkan Tempat-tempat Untuk Melakukan Cuci tangan Meminta Kepada Pimpinan Pimpinan Lembaga Atau Siapapun Juga Yang masih Melakukan Aktivitas Perkantoran Untuk Dapat Menyiapkan Masker Ataupun Dapat Menebur Siapapun Yang Berkunjung Ketempat Bapak Ibu Sekalian Yang Tidak Menggunakan Masker Untuk Menyiapkan Masker Dan Menyerahkan Semuanya Ini Bertujuan Agar Kita Mampu Memutus Mata Rantai Akibat Penyebaran Virus COVID-19 Ini Sehingga Dalam Waktu Tidak Terlalu Lama Dengan Pertolongan Tuhan Virus Ini Kecepatan Penyebarannya Bisa Menurun Dengan Demikian Provinsi Papua Bisa Terbebas Virus Corona Ini Saya Jaga Po Po Jaga Saya Pertolongan Selamat Tuhan Memberkati Kita Sekarang Selamat Selamat Tuhan 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 Tuhan